Mohon perhatian, Channel Efek Film segera dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo Di Channel Efek Film Di video kali ini saya akan melanjutkan merekat alur cerita film Game of Thrones Episode- 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 Episode yang kedua Yang belum nonton Season yang pertama Silahkan cek dan klik link playlist di kolom Deskripsi Ojo lali di Padam kese subrek Benkak terlalu terang Nanti silau matanya nanti Padam keseilah Jangan lupa sebelum menikmati alur cerita filmnya Siapkan kopi dan udut Serta jajanan pasar Agar tidak mengantuk Ya kan Film diawali diperlihatkan si Arya yang melakukan perjalanan ke Kings Road dengan sekelompok rekrutan next weight yang dipimpin oleh Yoren Ketika Jumbo Mas mendekati camp mereka Dia segera berjongkok Takut bahwa mereka sedang mencarinya Yoren memberitahu ke para penjaga bahwa teman perjalanan yang sekarang adalah anggota next weight Dan dia menggunakan belati ke bagian dalam paha pengendara utama Dan mengatakan Kamu bisa mati di persimpangan jalan ini Atau kamu bisa kembali ke kotamu dan memberitahu majikanmu bahwa kamu tidak menemukan apa yang kamu cari Tapi ternyata orang-orang berjumpa mas tersebut sedang mencari si Gendry Salah satu keturunan dari Robert Baratheon yang masih hidup Marah penjaga tersebut langsung meninggalkan Scene beralih di Kings Landing Di dalam Red Cap of the King Landing Traian Lannister kembali ke kamarnya dan menemukan Lord Varys berbicara dengan Sai Kepala mata-mata menjelaskan bahwa dia tahu siapa Sai dan bahwa Trion dilarang membawanya ke pengadilan Traian mendengarkan ancaman terselubungnya tetapi merespon dengan bahasa yang jauh lebih kontraks Saya bukan Nexta katanya kepada Varys Aku akan membuangmu ke laut Namun kepala mata-mata tersebut tidak terimintidas Orang-orang pergi menghadiri pertemuan dewan kecil Dimana Cersei merobek-robek persyaratan perdamaian yang ditawarkan oleh Rob Strug Traian dengan serkatis menunjukkan bahwa merek diplomasinya belum mencapai mereka terlalu jauh Serta mereka mendapatkan surat gulungan dari Nextwet dimana gulungan tersebut berisikan tentang kemunculan Wet Walker Namun si Cersei tidak percaya dan tidak menggubris apa yang ada dalam isi tersebut Meskipun si Trion Lannister sudah mengingatkannya Beralih di luar Craster Cap Orang-orang dari Nextwet menjaga perkeman mereka ketika Samuel Tari melihat salah satu istri Craster Seorang gadis bertama lagi Meringkuk di hadapan dari Worf Jon Snow Yaitu Ghost Sam mengusir makhluk itu dan berbicara dengan gadis itu Yang jelas ketakutan karena alasan lain juga Sam membawanya ke Jon dan menjelaskan bahwa dia harus pergi bersama mereka Dia sedang hamil Gilly yakin dia akan memiliki anak laki-laki Tetapi terlalu takut untuk memberitahu pria itu apa artinya Karena sudah di tanah berbahaya dengan Craster Jon mengatakan tidak Beralih jauh di seluruh dunia Red West Daenerys Tagarian menunggu kabar dari tiga pengendaranya Yang dia kirim untuk mencari tempat yang aman Tiba-tiba seekar kuda tanpa penunggang tiba Dengan kepala Rakaro yang terpenggal dimasukkan ke dalam kantong pelana Sedih dan marah Daenerys bersumpah akan membalas jendam atas pembunuhan itu Tetapi harapannya untuk melarikan diri dari gurun semakin berkurang Beralih ke Theon Greyjoy yang sedang berlayar ke pelawan besi Menghabaskan waktunya di bawah geladak bersama putri kapten Sadriana yang dia anggap sebagai istri Dia meninggalkan gadis itu begitu mereka mendarat Tapi dia menunda karena tidak ada seorang pun di dermaga yang memberinya rasa hormat yang layak sebagai pelawari Spike Hanya seorang wanita muda yang tertarik padanya menawarkan tumpangan ke kastil Dia mencoba untuk membuatnya terkesan dengan status bangsawanya Dan dia dengan gagah menggoda kembali padanya Kamu akan memberitahu cucu-cucumu tentang malam ini Janjinya padanya Ketika Theon tiba untuk bertemu ayahnya yaitu Balon Greyjoy penguasa kepulauan besi Dia tidak terkesan untuk memberikan pewarisnya kepada pria yang lembut dan berpakaian berlebihan seperti Theon Namun dia lebih menyukai Wanita muda yang memberikan tumpangan kepada si Theon menuju ke kastil Dan ternyata perempuan tersebut ialah saudara perempuan Theon yang belum pernah dilihatnya sejak dia masih kecil So good to see you, brother Yara? This is a homecoming I'll tell my grandchildren about A sister took over command of your eldest brother's ship She can't lead an attack And why not? You're a woman! She knows who she is She's killed men She's commanded men No man gives me a crown I will take my crown I pay the iron price That is who we have always been Beralih ke Triona Lister yang sedang makan malam bersama si Janus Silent yaitu komandan Citywatch Dia bertanya kepadanya tentang pembunuhan keturunan Robert di rumah Bordir yaitu orang bayi Trian curiga bahwa perintah itu datang dari ratu Tetapi Silent menghindari topik tersebut Trian mendorong lebih keras ke arah yang berbeda Menunjukkan bahwa Silent dibayar untuk mengkhianati Nesta Ketika komandan tersinggung Dan ternyata si Grandi mengetahui bahwa si Arya adalah seorang wanita Karena si Grandi sudah mengetahuinya Si Arya menyuruhnya untuk tidak membongkar rahasianya Dan akhirnya dia mengatakan tentang identitasnya kepada si Grandi Dengan syarat jangan membongkar rahasia saya Beralih ke Davos Seaward yaitu orang kepercayaan dari Stenis Baratheon Dia bertemu dengan teman lamanya Bajak laut Salador Sun Untuk mengamankan armada kapal guna mendukung pasukan Stenis Baratheon Davos menjanjikan pensiun yang kaya setelah Stenis memenangkan perang Ikutlah denganku dan jarah kota terbesar di Westeros Dia menawarkan kepada Sun Sun setuju Mencatat bahwa Davos adalah penyelundup paling jujur yang pernah dia temui Kemudian Davos memberikan berita tersebut kepada Stenis Baratheon Yang kemudian menolaknya untuk waktu pribadi dengan pendeta Melisandre Stenis mengaku padanya Bahwa dia khawatir tentang kekuatan si Renly yaitu adiknya Tapi dia mengatakan kepadanya untuk memiliki keyakinan Dia sudah melihat kemenangan di dalam api Lalu dia membuka jubahnya dan menawarkan dirinya kepada si Stenis Aku akan memberimu seorang pria rajaku Terpikat oleh godaan tambahan dari pewaris sejati Dia membawanya ke tempat meja tempat peta di ruangan peranya Beralih di sebelah utara tembok John dibangunkan oleh suara Craster Meninggalkan kandanya dengan bayi di lengannya John mengikuti Craster Melalui hutan dan kedinginan Mendengar sebahasa es dari White Walker Bergema di antara pepohonan Dia menghunus pedangnya Dan bergegas ke arah suara tangisan bayi Sampai dia bisa melihat sosok gelap Mengangkat anak itu dari tanah Mendengar suara dari belakangnya John berputar dan tiba-tiba Craster memukulnya ke tanah Dan akhirnya Game of Thrones Season 2 Episode 2 Bersambung Saksikan Kau jika sejati Gitu ya Cui